Resim Polres Cianjur menangkap tujuh tersangka kasus pembunuhan dep kolektor yang beberapa pekan lalu mayatnya sudah membusuk di sebuah jurang di Kejambatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur. Motif tersangka pemisah menghabisi korban karena kasus hutang piutang. Inilah ketujuh tersangka yang ditangkap Satres Krim Polres Cianjur. Ketujuh pelaku ini terdiri dari penadah dan pembeli motor korban serta dua eksekutor pembunuh jenel Opus Sungguh Aritonang. Korban yang berprofesi sebagai seorang dep kolektor ditemukan warga di pinggir jurang di Jalan Raya Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur dengan keadaan meninggal dunia. Jasadnya ditemukan dalam kondisi kepala terpisah dengan tubuh dan sudah menjadi tongkora. Motif tersangka membunuh korban karena tersangka AP alias AHEX tidak terima saat ditagi hutang senilai 150 juta rupiah dengan emosi. Korban juga mengancam akan memberitahu istri tersangka karena memiliki hutang sebesar 150 juta. Tersangka utama AHEX yang tidak terima dengan ancaman korban langsung memukul korban menggunakan balok dibantu CK. CK membantu tersangka AHEX karena akan diberi uang 10 juta rupiah oleh AHEX. Korban dipukul hingga meninggal dunia di tempat lalu tersangka menggunakan mobil membawa jasad korban ke sebuah tebing lalu dibuangnya. Motor korban pun diambil dan dijual tersangka. Korban ditemukan setelah sebulan setelah keluarga melapor kehilangan anggota keluarganya ke pihak kepolisian. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti dan alat kejahatan diantaranya yang dibalok untuk memukul korban, uang sebesar 1 juta 500, telepon genggam, satu unit mobil yang digunakan pelaku untuk membuang mayat, dan sepeda motor milik korban. Ya 150 juta, ditakit terus dengan nada marah, akhirnya dia malu dan kecewa sempat ada ancaman mau dipermalukan ke istrinya, keluarganya, sehingga menimbulkan, merencanakan untuk menghabisi saudara Aritonang. Saudara Om Pusunggu Aritonang. Jainal, Jainal Aritonang. Jainal Om Pusunggu Aritonang. Iya, betul. Atas perbuatannya tersangka dijerat 340 KUHP, dan pelaku diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.